Pemirsa objek wisata di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terancam akan ditutup kembali. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Cimahi AKBPM Yoris Maulana Yusuf Marzuki saat silaturahmi Forkopimda Kota Cimahi dan KBB bersama pemilik objek wisata dan restoran. Para pengusaha pemilik objek wisata dan restoran diminta taat menerapkan protokol kesehatan pada era adaptasi kebiasaan baru atau AKB di tengah pandemi COVID-19. Penerapan pun harus sesuai aturan sebagai upaya pencegahan sehingga tidak muncul kluster baru penularan COVID-19. Kapolres pun menegaskan jika pengusaha jangan sebatas formalitas soal protokol kesehatan seolah sudah mengikuti protokol, tapi harus ikut menekan angka penularan COVID-19. Dengan siang hari ini atas inisiatif Kota Cimahi, kita bersama-sama dengan COVID-19 dan juga pemerintahan Kota Madiah Cimahi dan juga PMK Bandung Barat. Ini kami mengumpulkan para pengusaha baik tempat wisata, hotel, restoran, dan juga tempat-tempat yang lain. Pada siang hari ini, intinya adalah kita menekankan kepada mereka tentang protokol kesehatan. Bagaimana tempat wisata dan perekonomian tetap berjalan dan dapat meningkatkan pemasukan bagi negara kita, namun di sisi lain juga dapat menurunkan angka penyakit COVID-19 ini. Jangan nanti malah tempat tersebut dengan dibukanya malah menjadi kluster baru. Dan tadi juga sama-sama memutuskan, kita membuat kesepakatan kepada seluruh pengusaha untuk di tempatnya benar-benar menggunakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga menyiapkan tempat mengeci tangan. Sementara menurut Bupati Bandung Barat, A.A. Umbara Sutisna, dan Wali Kota Cimahi, Ajai M. Priyatna, meski secara daerah berbeda antara Cimahi dan KBB, namun kasusnya sama. Mereka pun yakin persoalan tersebut bisa terselesaikan jika semua pihak bekerja sama dan sama-sama disiplin. Untuk pengelola wisata di KBB yang saat ini sudah kembali beroperasi dan banyak didatangi wisatawan, Bupati kembali menekankan di masa adaptasi kebiasaan baru ini harus tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan adalah keharusan. Terus banget, gagasan Pak Kawarez ya. Jadi rapat porung komunikasi pimpinan daerah, kabupaten, dan kota disatukan. Dan ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan tentunya, dan acaranya satu yaitu untuk penanganan COVID. Jadi bareng-bareng bahwa penanganan COVID ini kebersamaan di antara kita ya. Karena satu amparan antara Cimahi dengan Kabupaten Baru Barat. Daerah berbeda, tapi tanahnya hampir sama. Dan dengan Pak Kawarez sekarang menyatukan Bupati dan Wali Kota, Bupati, Bupati, Belajari, dan yang lainnya ini bagus sekali. Dan itu mesti gagas, misalkan bisa dua bulan sekali seperti ini. Ini akan cepat terselesaikan sebetulnya. Masalah pandemi COVID-19 Bandung Barat Cimahi itu kalau memang ini kebersamaannya terjalin dengan bagus ya. Untuk inisiasi Pak Kawarez, terima kasih. Karena ini sangat baik ya untuk mengingatkan kita bahwa pandemi ini masih ada, masih menghargai. Di sisi lain memang per ekonomi harus jalan. Begitu bagaimana kita mengkolaborasikan itu. Bahwa per ekonomi jalan, tapi tidak boleh lupa bahwa kesehatan kami. Itu protokol kesehatan harus wajib. Karena pariwisata sudah membuka, restoran membuka, per ekonomi kesehatan kami. Dalam kegiatan tersebut turut hadir para pengusaha pariwisata, pengelola objek wisata, restoran, maupun tempat umum lainnya. Dalam melakukan pengamanan di masa pandemi, Pores Cimahi menurunkan setengah kekuatan personel Pores Cimahi bekerjasama dengan Kodim 0609 Cimahi dalam pengamanan AKB dan protokol kesehatan di tempat wisata dan pusat keramaian masyarakat.